Halo semuanya selamatkan di channel Geperman dan di video kali ini gue bakal bahas gameplay dari Moskov yang pas banget lagi di buff di advanced server Gue ingatkan sekali lagi masih di buff di advanced server yang dimana dari skill satunya ya dapetin peningkatan attack speed di early game Yang sebelumnya itu cuma 20% sekarang dari si Moskov ini punya base attack speed peningkatan 40% pas kita nge-skill Terutama skill 1 ya dan kita bakal lihat sama-sama dari efek skill attack speednya yang dihasilkan dari Moskov Waduh 40% ini cuy jadi kalian pasti bakal ngerasain banget perbedaannya 2 kali lipat lebih cepat dari yang sebelumnya Karena yang sebelumnya itu cuma 20% sedangkan yang di advanced server ini 40% berarti ada 2 kali peningkatan attack speed yang pastinya 2 kali lebih cepat Yaitu lumayan terasa cuy untuk re-game ya dan memang Moonton bilang langsung di patch note tentang terkait ini Jadi mereka bilang kami meningkatkan early game advantage atau kami meningkatkan keuntungan early game buat si Moskov Jadinya mereka melakukan buff ke skill 1 nya guys Jadi untuk saat ini cuma skill 1 nya si Moskov doang yang di buff walaupun ini cuma skill 1 doang Nggak skill 2 kita udah cukup puas dengan perubahan ultimate yang intinya dia nge-revame ultimate nya dari si Moonton ke Moskov Dan jadinya damage dari ultimate nya ini bakal maksimal gue bakal kasih ke kalian tips nya bakal gimana untuk dari tips biar ultimate damage nya jadi sakit banget Dengan kita comboin dari skill 2 nya cuy nah ini kita coba untuk main tarik ulur dulu cuy Wuh itu ada kenapa ada vannya putus kabel apa gimana tuh Oke kita mainnya main save aja guys 3 orang nih di bawah Oke pas kita abis ini kita langsung recall guys nah abis ini kita langsung recall aja Oke jadi guys ini ada gameplay Moskov Maniac ya jadi waktu gue pas lagi di game pertama gue dapetin momen Maniac gue guys dengan manfaatin Tugurukan Johnson Gue langsung majuin aja musuhnya dan dapetin Maniac nya sayang sekali gue gak dapetin savefake nya ke arah si Gusyono Karena kita udah keburu telat majuin dia temen-temen kita udah maksain majuin dia buat gue dapetin savefake Jadi ini gue minta pap banget sama tim nih ya gue sampe harus mu kill karena Moskov gue gak dapet savefake ya Jadi dengan berkat mereka juga sih jadi gue makanya langsung ambil cuplikan aja walaupun gagal savefake emang ya lagi apes aja gitu loh Nah jadi kurang lebih gitu cuy dari gameplay Maniac yang bisa gue sampein ke kalian emang Moskov hero yang paling mudah savefake gue tau banget guys Ini hero tuh mudah banget savefake kalo dapet momennya Tapi gue lagi dapet momen sialnya gagal dapetin savefake karena Gusyono nya itu jauh banget Pas banget gue juga lagi cooldown ultimate nya kalo gak sih bisa gue langsung selesai pake ultimate ya Cuman yaudahlah emang kita gak incermaniac savefake di gameplay itu Yang penting kita dapetin pembahasan terkait early game nya buat si Moskov Untuk ultimate nya masih gak ada perubahan guys Damagenya masih sama seperti yang kita tau di original server Hanya saja emang untuk skill 1 nya di early game nya aja Untuk skill 1 nya kalo udah late game masih sama guys Untuk attack speed nya 70% Yang sama seperti di original server masih 70% Jadi kalo misal kita liat attack speed Moskov Sama-sama aja kok Untuk late game nya di original server sama event server Itu kenapa zilong nya? Bolak balik bolak balik Lagi bingung dia ingin cerminin apa ngincer orang ya? Oke ini kita mainnya main aja lebih pasif guys Nanti kita langsung rotasi ke mid lane setelah kita clear yang bawah Kalo kita udah clear bawah Langsung kita enak rotasi ke mid lane enak nih Langsung kita bantuin war ya Karena kita udah ada satu item inti ya Scarlet phantom Udah enak lah buat kita nanti untuk majuin ke musuhnya Nice Baru aja jadi cuy Scarlet phantom nya Langsung aja kita bikin sepatu attack speed Dan untuk gue sih lebih enak aja buat bikin a time apa ya item Untuk item jadi set item nya itu lebih gue duluin gitu Daripada sepatu Karena biar langsung ada damage langsung ada attack speed Nah ada one one gak tuh disitu Eh lo wawati Tipis banget itu Tipis banget darah wawannya gila Wawannya langsung kena pasif gue dong Langsung tembus tembus peluru gue kan Wiss Gila ada funny yang lagi coba incer incer kadita ya Gagal ngebunuh kadita tim kita cuy Selamat dia Nah kenapa gue langsung bikin item attack speed kita ya cuy Jadi Scarlet phantom itu emang penting banget Kalau misalnya kalian pakein di posisi yang Moskov jadi godlane Kecuali kalau kalian hyper ya Kalau kalian hyper ya Pastinya kalian harus bikin 2 item jungle dulu Kemudian kalian harus bikin sepatu Buat kalian nanti enak buat Pastinya rotasi lah ya Aduh setitik lagi mamang mamang Aduh kalau misalnya gue bisa sih majuin itu Cuman gue gak nyangka minion nya masih banyak darahnya ya Oke Moskov nya Kita tungguin dulu Gue tau dia ada ulti sih Nah kita fokus aja turet Aduh yang bahaya sih pasifnya si Moskov ini sih Tembus tembus gitu ya kan Pelurunya jadi kena ke Moskov Eh kena si Zilong Jadinya langsung kena hit turet kita Waduh ada apa nih man Waduh gila beneditnya Oke kita coba untuk jurus mundur langsung kita ulti sereset Nah itu dia kombonya coy Itu kombo nikmat ultimate ya kan Waduh gila dapet nih man Kita majuin nice Dapet 1 kill kita coy Mundur dulu Awas awas itu tipis banget itu Ayo gue selamatin Oke selamat beneditnya gak Aduh kayaknya gak selamat sih Aduh Tidak selamat guys Oke kita nahanin minion aja lah disini guys Padahal gue udah bikin 1 mana regen doang loh Tapi Emang masih boros aja kali ya Males aja sih gue bikin 1 mana regen gitu guys Karena gue masih lebih Lebih enak aja untuk main attack speed dari awal Kita mainnya lebih aman aja sekarang Kita percayakan mana kita Sama 1 item mana regen ini aja Biar kita mainnya sekarang Gak terlalu banyain skill dulu coy Misalnya kita bisa sih Wih Ini orang ya Horor kali guys Ini si Gunifernya loh Gila dia bisa ngide dapet taro Disitu dong nih Aduh itu gak sempet gue ambil guys scrapnya Kita tungguin aja dulu coy Karena kita gak ada mana Kita tipis banget Kita ulti aja lah ya Kena siapa tuh gak ada ya Kena atas gak ya Gak kena juga Oke kita langsung Clear minionnya dulu Sambil kita tahan dikit Ini minion jangan sampe hancur Karena itu Eh minion Jangan sampe turretnya hancur Ini minion bawah sih dikit lagi hancur sih Yang atas lagi war pula ya Oke Sepertinya kita harus bantuin yang atas deh guys Sepertinya ya Kita liat dulu lah Oke udah pada mundur dong Oke kita nahan bawah aja deh Udah pada mundur langsung Jangan sampe Jangan sampe Hancur Awas Waduh itu Gunifernya loncatin ke ditanya guys Ini kita langsung nahan bawah lagi Oke Kita udah level 9 Udah enak sih harusnya Kita coba Walah udah modar deh Kena gak ya Wih kena si Fanny Niatnya mau gue nembak si Gunifernya udah mati ya kan Eh sekarang Fanny Waduh Fannynya tinggal 1 bar dong Tadi dong itu meninggoy deh Tadi kena 1 bar damage ultimate kita ya Oke DAS udah jadi Udah lah ini udah enak banget Kita langsung bikin berserker Udah lah Udah mantap banget Wih dih Serius nih bang Oke nih lagi Oke nice Unstoppable Awas Udah ada gang sempit disitu guys Udah ada rumput gang disitu ya Atau udah ada perubahan map nih Karena udah di event server ya Untuk original server ya Belum cuy Jadi Awas Alukan awas 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 Waduh ada war-war juga Ayo dong retri-nya Retri-nya stand by Oke cakep kali kan ditanya Untung dia ulti loh Oke kita ulti aja lah Ke atas guys ke minionnya cuy Kena gak Nah cakep Kena minion yang kita langsung dapet gold Lantian Itu Tembakan ultimate jarak jauh Demi dapetin gold ya kan Kita langsung Dapetin Satu item dasar critical gitu ya Gara-gara kita ultimate ke atas tadi Oke Kita coba untuk Skill 1 Yang penting kita fokus minion aja dulu cuy Kena lumayan ke belakang kan Aisik Waduh gila Ada si Vani lagi esek-esek dia Untung ke stun Nama skill 2 kita tadi guys Aduh bener-bener gitu cuy Kita coba langsung damage lah ya Oke cakep Dapet belakang Triple kill kayaknya nih Oke Minic gak Minic tolong Langsung Peninggoy deh itu si Moskovnya cuy Minic 2 kali guys Lumayan Lumayan banget oke Emang enak banget ya Kalo main Moskov tuh Paling mudah Minic Paling mudah savefek ya kan Auto mengamuk Kalo skill 1 nya begini loh guys Dari early game aja Udah cepet attack speednya ya Lebih-lebih kalo udah masuk fase-fase Mid game tuh udah Udah keburu enak lah Karena kita item attack speednya Kita udah mulai lumayan jadi Dibarengnya dengan kita juga Make item-item critical juga Uh itu sakitnya sih Udah Mantep kali lah di mid game tuh guys Oke Ini kita The real carry banget sih Di game ini Tadi kalo kalian liat di awal-awal Tuh kita Kualahan gitu loh Timnya loh Dan akhirnya mereka Udah berhasil ngimbangin Gameplay nya Untuk gameplay musuh Kita mungkin bikin Satu item mantep lagi lah Untuk item damage nya Kita bikin Ups Awas-awas Kita bikin aja langsung Oke lah thunderbolt aja guys Agak sakit Gue liat tadi 1-1 nya ya Gue niatnya mau bikin BOD Tiba-tiba pas gue liat ada 1-1 Yang langsung Skill 1 ke kita tuh Gue liat darah gue banyak berkurang Gue langsung bikin defense aja lah Enak lah thunderbolt cuy Mana nya juga ada gitu kan Ada mana regen disitu Jadi kita gak perlu Untuk recall-recomm lagi Wih ada si guni fire Wede Untuk kita tebal harusnya sih Harusnya tebal kita Let's go mamang Oke dapet legendary cuy Langsung aja kita rotasi lagi Ke mid lane Ulti dikit mamang Dapet gak tuh yang atas Aduh dia mundur itu sih Moskov nya cuy Oke mundur-mundur Let's go mundur-mundur mamang Kita coba untuk clear mid lane dulu Jadi buat kalian yang mungkin Nanyain bang Kapan sih yang versi Moskov Debuff ini rilis Nah itu baru di original server Palingan sih 1-2 minggu Palingan setelah inilah Jadi kalau misalnya kalian Nanyain kapan rilisnya Ya sabar aja cuy Karena biasa Muntun tuh 1-2 minggu rilis di advanced server Nah itu baru tuh di original server Oke Sabar Awas alukan tolong retri nya ya kan Retri nya Oke nice Cakap-capat Dan ini emang karena Di advanced server Ya tau banget guys ya Di advanced server itu Matchmaking nya lama banget Jadi mau support nya cuy Buat kalian untuk Aduh kum channel ini Jadi thank you banget Yang udah ngedukung channel ini cuy Buat nyampe 100 ribu Di bulan Februari cuy Nah ini kita langsung aja Ke atas Kita coba untuk clear Kena lumayan karawan-awan itu Lebih-lebih Kalo kayak rank gak sih Itu matchmaking nya Mungkin sampe 5-6 menit Gila sih Parah sih emang disini ya Belum lagi Kalo kita gak dapet Moskov Mampus lah Langsung ulang legendary Dia akan Dapet kita cuy Ke funny nya ya Untung funny nya Gak ada energy Dia buff nya Udah gak ada dong Kasian banget emang Gue juga sulit sih Kalo udah liat funny begitu cuy Itu mau gimana pun caranya Yang funny tanpa buff Itu udah memang susah cuy Dan kalo misalnya Jago pun Dia mastinya Lebih main pasif gitu ya Tadi dia lebihnya Terlalu barbar gitu Musuh nya ya Untuk main funny nya ya Oke awas lu Ini aja rame banget Yang review Moskov Ya kan Gila Moskov Karena lagi di buff Lumayan Kena belakangnya Tadi kan Oke Awas bang Kita push to red mid lane aja Lumayan lebih objektif aja Awas Awas Lebih main pasif dikit Oke baru kita majuin Wah Tembaknya malah ke minion Gila langsung Kecah belakangnya Nice Let's go Let's go Langsung kita in aja Langsung aja cuy Dan Harusnya kita udah bisa end Ini game Dan thank you banget cuy Untuk buat kalian yang sudah nonton Channel ini Dan udah bantu Untuk channel ini Buat Pastinya Nge-share ke temen-temen kalian Jadi makasih banyak Buat semua yang udah Ngebantuin channel ini cuy Dan Gue bakal Pastinya lebih sering Untuk bahas-bahas gameplay Tentang hero yang di buff Hero yang di revamp Hero yang baru Dan hero Hanzo Jadi tunggu aja Untuk channel ini cuy See you guys On the next video Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax